Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan Cut lu deh, cut Ini kok masih kosong di cewek, itu masih kosong, kok disuruh mulai Yang pojokan situ mana tuh, ada berapa nomor tuh, gak ada orang Apa? Keributan Ini cewek-cewek ini gimana nih? Gak dateng telat apa gimana, ini juga kosong nih, 21 kosong, 28, 29, 30, 31, gak ada Hah? Enggak, absen dulu dong, kalau misalnya belum lengkap jangan dimulai dong Hah? Ribut apaan sih? Dimana ribut dimana? Ribut apa sih? Emang ada ribut apa sih, Bet? Ya, gue kurun, gue kurun, bet Apa? Dari bud dimana? Iya. Apa? Iya. Bisa ada di bud? Cepet juga, cepet! Cepet, cepet! Iya, iya. Iya, iya, iya. Tungguin, tungguin. Iya, iya. Iya, gua tungguin. Gua tungguin remati. Iya, iya. Eh, leleng banget. Ajar remak, leleng banget. Apa tuh gajahnya dengan orang yang ini? Iya, iya. Gak ngelak. Gua udah ngeke, sepet aja. Gak ngelak, gua udah ngeke, sepet. Eh, apaan ya? Iya, iya, iya. Ayo, apa? Turun, astaga lupa banget Lu ngapain ke atasnya? Tau nih mas, udah munafik pakai naik-laik lagi Cekentu ruang Lu ngapain disini? Ya, lu menurut saya ikut garis tangan, kan? Terus lu ngapain disini? Ih, ini dia nih Lu ngapain di atas sih? Masalahnya gini loh mas, dia tuh n****n pacar aku, terus aku putus Lu tau gimana? Turun, 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 turun Ini aku telfon nih pacar aku mas Mas Uya gendong aku Mas Uya gendong aku Mas, mas, nih Lihat kan, sukurin lu jatuh Mas, 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 pacar Pacarnya kenapa? Aku telfon, suruh kesini aja kan Oh iya iya Halo, Bob, lu dimana? Lu dimana? Kuningan, deket dong Kanteve sekarang bisa gak? Liss Gak nih siapa sih? Mantan aku yang dia *** Mantan udah mantan Udah mantan Udah gue usahkan pacarnya, gitu gue dengernya pacarnya pada ntar Iya, udah betul mas Udah cepetan deh, kanteve sekarang Gue perlu ngomong Udah kita selesai di dalam deh Enggak, eh, eh mau kemana? Lu mau kemana? Gara-gara lu nih, teman gue Nah, hajar lu ikut lu Eh, 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 eh Eh, eh, eh Acaranya belum selesai, nih Eh, lu ada urusan sama gue, belum selesai Lu tahu tuh, eh Udah aku, aku tuh gak lari, ya Gak lari, gak lari, tapi tadi naik-naik lu Awas lari dari gua Lu ngaku aja sih udah Ngaku aja Lu mau ada mimpinya Gua udah dari tadi ya Gua udah punya banyak mimpinya Lu gak berani kan ketemu sama gua Ya, bilang aja Ini ceritanya gimana sih? Awalnya apa? Masalahnya apa? Gini loh mas Caca, wanita cantik berusia 26 tahun Korban asmara mantan kekasihnya Diduga Caca masih belum bisa beranjak pergi Dari masa lalunya yang rumit Konflik seperti apakah Yang akan terjadi di garis tangan Oke, nama lu siapa, Nek? Anda Apa? Sini, tenang, tenang Kamu saya belain Saya belain, tenang Mas yang kajak apa, mereka bertiga Eh, gak ada apa Iya, gak ada apa Sekarang, ini aja Mas Ya, mereka bertiga itu Katanya, *** Cowa dia Ya, eh Mana, buktinya mana Banyak kali temen-temen gue aja pada tau Coba gitu ya Tapi lo bener-bener Ternyata dia gak? Oke gini-gini Kita panggil aja temen kita nih Arby dan Rudy Oke ya Sekarang Arby dan Rudy disini ada 3 Wanita yang tiba-tiba tadi menghilang dari tribun Ternyata dia bermasalah di deket WC belakang Iya kan? Nah ini permasalahannya adalah Mau ngapain? Eh kabur Eh Nah sekarang yang hijau ini yang bermasalah kan yang biru Yang hijau merah ngapain? Ya kan kita itu sahabatnya mas Masa iya gak ngedukung sahabatnya? Oh sahabatnya? Iya dong Oh saya pikir kamu apanya gitu kan? Bahasa-bahasnya kan baik-baik gak kayak dia nih Ya iya iya Arby, Arby mungkin kita relaksasi aja deh Oke relaksasi aja Hei sini Hei sini Hei sini Takut kan, takut kan lu Udah bilang aja sih panik luannya Panik, aduh panik Aku tuh panik Hei sini Ya sini Ya sini Oke Kau fokus ke titik merah sana Oke Sekarang saya terus antara P3 Entah kenapa ketika melihat titik merah tersebut Mata kamu semakin lama semakin lelah Lebih lelah dari sebelumnya Satu, lebih lelah dari sebelumnya Dua, entah kenapa mata tersebut Makin lama Makin lelah Dan entah kenapa seluruh tubuh kamu Menjadi semakin nyaman Semakin lelah dari ujung kepala Sampai ujung kaki Dua, lebih nyaman Lebih reles dari sebelumnya Tiga, rasakan kembali setiap tarikan dan rembusan akuas kamu Membuat tubuh kamu lebih tenang Lebih nyaman Lebih reles Apapun yang kamu rasakan sekarang Entah kenapa Kamu merasakan akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu Ataupun kamu mengungkap fakta Yang tersimpan dalam hati kamu Sejujur-jujurnya Tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan Satu, dua, dan Pertanyaannya adalah Anda Peradana Apakah benar Kamu pernah Nawarin Mantannya Cewek yang disebelah kiri kamu Benar mas Tukang, bener kan Oke Gimana chronologisnya? Ya Dia saya c*****kan biar saya bisa dapat HP baru gitu Kamu dapat berapa bisa ya kayak gitu? Ya gak banyak mas Cuma dikumpulin buat beli HP baru aja Kan HP aku udah rusak Oke Waktu itu ngenalinnya gimana kamu? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Terus gimana caranya itu gimana? Di tempat Zumba Tempat apa? Tempat Zumba Oh tempat Zumba Kamu suka juga Zumba? Suka Gimana sih kalau Zumba? Aduh Gimana nari Zumba? Aduh 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 Tampu dimana lagi kayak gitu Oke Oke lanjut lagi ya Astaga Oke terus Cantik Cantik lagi kau Kamu sering c***** cowok c***** Iya mas Yaudah sih sering aja Oke Rudi apa yang harus dilihat dari anda ini? Boleh tangannya? Yang Jangan Coba gak banyak tangan aku Mas Hati-hati mas Memang hobi kamu C***** orang ya Tuhan Tuhan Aduh Aduh Jangan banyak Tadi susah Tuhan C***** cowok-c***** aja apa cewek-ceweknya cowok juga? Saya melihat ada cewek juga Tapi lebih banyak cowok Tuh Aduh Iya Demi duit ya Demi duit Lu c***** Lu bohong Kamu bilang dapat sedikit Tapi yang saya lihat lumayan Nominalnya mungkin bisa sampai 2 juta lebih Per orang Per orang Wow luar biasa Oke dan ini udah berapa lama Rudi Dia melakukan Udah lama Sekitar Sudah bertahun-tahun sih Sudah bertahun-tahun Grupantes Hebat Oke Oke Anda Iya Kamu Gimana sih Ada bukti-buktinya gak kamu pernah chatting Gitu Ngawarin Gak ada Kenapa Dihapus sekali Supaya gak ketahuan Kalau saya simpen kan takut ada Razia Razia Gitu kan Oke Sekarang udah Jamannya Oke oke Berarti Pertanyaannya juga Lu jangan nyalain dia aja Cowok lu kenapa mau di c***** Tidak 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 Udah Berarti dulu Sekarang saya Tidak Semuanya kembali seperti semula Buat kamu lebih normal kembali Kembali seperti semula Satu Dua Dan Rudy Rudy Ini cewek yang ini Yang baju biur Udah nanti berantem lagi Neng apa Neng apa Oke Dari orang-orang ini ada yang kamu lihat gak Saya coba kamu dulu Kenapa duduk Oh ya Oh ya udah gak apa-apa Yaudah sih Gapapa Loh yang ojo-ojo malah Kenapa Rudy Kok saya sih Karena dia yang duluan saya lihat Lina Wanita cantik berusia 26 tahun Mengaku sebagai sahabat c***** Apakah Lina Bisa membantu c***** menyelesaikan kurusan dengan mantannya Rini Wanita cantik berusia 25 tahun Salah satu sahabat terbaik c***** Menurut pengakuannya Rini sangat sakit hati sahabatnya dipermainkan oleh teman mantannya Kenapa Kayaknya Takut ya Gak juga sih Gak apa-apa kan Ya gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kok orang cuma dibaca doang Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Sc***** yang baju biru Kenapa kamu tertarikin baju hijau sih Maksudkan Kayaknya ada masalah Sebentar Gak apa-apa Gak apa-apa Kenapa-apa yang kamu tutup-tutupi Gak ada Gak ada Kok ga ada Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Udah, dari kita SMA, dia percaya lah, gue percaya banget sama lo. Oke, saya melihat Rudy tuh ada sesuatu yang ingin diomongin, tapi dia kayak gak enak, kayak segen gitu. Enggak, guys. Enggak, guys. Enggak, dia sahabat gue. Oh, masuk. Timnya. Udah, guys, guys, guys. Kita udah sahabat yang lama banget dari SMA. Kalau dia juga gak percaya kan sama gue. Iya, percaya lah. Iya, percaya lah. Enggak mungkin. Enggak, gue percaya banget sama dia. Enggak, gue percaya banget sama dia. Enggak, gue bisa ngeles. Kau lu kan yang sekarang dibully. Enggak, gak usah, gak usah, ikut campur. Kita, lu aja, gue gak mau. Astaga. Caud deh, caud deh, caud. Cape banget, gue sama lo tau. Jok, jok. Jok, jok. Jok, jok. Gue tanya nih. Di antara cewek-cewek yang ada di sini, menurut lu yang paling cantik yang mana, menurut pandangan lo? Selada. Enggak ada lah ya. Oke, oke. Ya, ya, ya. Ada masalah dengan klipon sedikit? Astaga. Oke, mundur, 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 mundur saya ya. Pinter, orang manis. Paling cakep di dunia, ya. Oke, Rudy. Apa yang harus dilihat dari wanita-wanita ini? Ehm... Coba dimulai dari yang dia, Rudy. Oke, oke. Silahkan ya, bermasalah di tadi nih. Oke. Ehm, sebelumnya saya mau tanya dulu. Kamu itu cowok kamu, waktu itu ada masalah. Kenapa sih? Kok saya curiga kayak ada something? Gak ada apa-apa sih, kita baik-baik aja sampai itu *** pacar saya. Enggak, mantan maksudnya. Oke, boleh lihat tangannya? Oke, baik. Gak ada apa-apa ya? Gak ada apa-apa, biasa aja. Apa yang harus dilihat apa, Rudy? Ya, ada apa-apa sih. Kamu ini matre. Ya kan, cewek juga siapa sih? Cewek mau wajar. Wajar kali. Cowok-cowoknya. Iya, emang cowoknya aja gak punya duit. Miskin. Kan, yaudah sih wajar. Wajar kan beneran. Cewek kan butuh. Wajar kan, wajar. Wajar dong, Mas. Wajar. Jadi, mantannya itu pergi dari dia. Karena dia itu matre, minta terus. Dan akhirnya si cowok tadi kehabisan uang. Aduh, tapi kan kalau matre, udah wajar kan ya. Yang enggak lah. Eh, kalian juga. Astaga. Luar biasa, cewek. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Infrastorse matre itu wajar. útukkan skincare pada masa. Lu punya kebutuhan dong. Lo punya kebutuhan dong, Rider Agent. Lu punya kebutuhan dong. Skincare mana yang lain. Kom,因为a. Enggak usah punastik. Enggak usah punastik. Diam yang. Enggak usah punazik. Kalian bisa kasih matre. eh kamu ngeliatin apa sih tong ah ini tadi sibuk banget Tante Rina eh mbak kali ya eh lu ngajak sama Tante Rina apaan maksudnya Tante gimana sih Bobi cucok em banget tukar jadi gimana tan HP baru untuk aku aman nanti tante beliin iPhone yang terbaru makasih Tante loh oke oke sekarang mungkin apa dia kita relaksasi Arby boleh tadi kan Rudy bilang katanya dia itu kemintanya banyak banget sama cowoknya sampai cowoknya ya nyari duitnya dengan begitu kan kan wajar cewek ya makanya udah 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 now to tahu gue capek udah 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 duduk silahkan duduk Oke caca sambil dorong tangannya nanti pada saat tangannya tersebut terjatu biarkan masukốcasi relaksasi membuat Deixa lagi tenang lebih nyaman satu dua dan tiga oke semakin nyaman semangai rileks buka tetap buka matanya ok buka matanya oke semakin kamu merasakan Kondisi tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax Masuk di kondisi relaksasi Satu, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya Dua, semakin nyaman, semakin relax Dan tiga, masuk di kondisi relaksasinya Semakin dalam, semakin gelap Dengan tetap kondisi kumpah mata seperti ini Sekarang saya hitung 1-3 Pada hitungan ketiga Kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu Ataupun yang rahasia Yang kamu simpan dalam hati Kamu akan mengungkapkan segala sesuatunya Tanpa aduh sesuatu pun yang kamu simpan jika Satu, dua, dan tiga Oke, untuk Kamu yang berbaju biru Namanya siapa? Caca Caca Apa yang terjadi dengan mantan pacar kamu sih dulu Sampai Kamu menuduh mantan pacar kamu Kenapa? Ada apa emang? Ya, saya emang suka minta berlebih sih Tapi kan Itu udah sewajarnya wanita Minta apa aja emang? Minta beliin mobil Tapi kan itu emang wajar kan mas Kalau minta kayak gitu Car juga Kamu punya kisah masa lalu yang gak enak gak di masa lalu kamu dulu? Terus Kenapa mulai bergetar kamu? Ada apa? Jadi dulu tuh aku punya temen Sahabat sih Dia juga kayak ini nih S** Terus sih mas Cuman dia bohongan Terus aku pernah dilecehin gitu Makanya aku benci banget sama s** S** Saya jadi s** juga gara-gara s** Oh gitu? Jadi apa? Jadi pemandu Pemandu LC karaoke Oke, apa LC ya? Terus enggak masalah kan? Ya, emang gak masalah Tapi kan Saya terjun di dunia kayak gitu Juga gara-gara dia Kayak diajak gitu Kalau anda Pura-pura apa enggak nih? Tau Pura-pura apa? Pura-pura juga kali Oke Sekarang saya turun sampai tiga Semuanya kembali seperti semula Buat kamu sadar Ke dalam sadar normalanmu Lebih tenang Lebih percaya di sebelumnya Satu, dua, dan tiga LC Apa? Apa sih? Aduh Kalian bersih banget nih Diam gak? Diam gak? Aduh LC Emang kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya? Apa salahnya? Ada yang nyariin lo di depan ya Ada yang nyariin lo di depan ya Ada yang nyariin lo di depan Ada yang nyariin lo di depan Bobi Bobi, mas Bobi Bobi, oh di depan Bobi dasang Bobi dateng Mas pokoknya aku mau Eh, ikut lo sini Eh, gak bentar Eh, mohon maaf Gak, gak buah Mas, masukin lo mas Mas, masukin lo mas Mas, masukin lo mas Eh, apa? Eh, apa? Eh, apa? Eh, eh Lo takut? Eh, apa? Eh, udah? Eh, udah? Turun-turun, turun Mas, masukin lo mas Mas, masukin lo mas Mas, masukin lo mas 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 Bisa turun aja mas Eh, dimana? Eh, di mana? Eh, mencek di Eh, mencek di Takut kan? Itu kan lo Dari tadi ya oke tadi yang datang siapa tadi yang nyari dia mantan aku mantan aku oke 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 saya punya ide nih coba kamu duduk disini dikit aja mas supaya ngelir lari duduk bikin dia biar melakukan mencontohkan dia dikit aja kali ya dikit aja kali ya oke arbi tenangin lu bi tenangin lu bi kamu kan dari tadi lari lari capek udah mas dikit aja bukan kayak gitu sayang kok digenggam arbi ngapain lu ditekan kayak gini jangan pegangan tangan ya ampun aduh gak mau beneran gak mau beneran gak mau beneran oke saya hitung sampe 3 oke masuk kondisi relaksasnya semakin dalam semakin lot tetap buka matanya oke masuk ke dalam kondisi relaksasnya lebih tenang lebih nyaman lebih relax dari sebelumnya apapun yang kamu rasakan oke membuat kamu lebih tenang lebih nyaman dari sebelumnya oke ketika saya hitung 1 sampe 3 oke entah kenapa kamu akan melakukan atau merekonstruksi ulang apapun yang kamu lakukan ketika kamu m****** temen kamu ataupun m****** bobby kepada t*** yang kamu kenal 1 2 lebih nyata dari sebelumnya 3 bukan matanya oke oke bobby nya ada di depan bobby nya ada di depan bagus dia ngelari kita lihat kita lihat kita ikutin dia lagi dalam pengaruhnya kita akan ikutin seperti apa oke kamera, kamera jaga jarak ya kamera jaga jarak kamera jaga jarak haiii apa kabar? lu kemana lagi? ya ampun ini ada apa dari whatsapp dari tante m****** gimana kenapa ya? dia mau apa-apa aja yang penting lu masih banyak udah tenang, lu biasa sekarang yang-biasa lu yang terima kasih lu tahu oke, bagus tapi jangan nilai tau siapa oke, nanti gue hubungin ya tante m******nya ya udah dimas, selamat tu kan, bener kan? kamu kelakuannya kayak gini ya kamu tutusnya naku kamu tutusnya naku demi tante kamu tutusnya naku demi tante-tante kayak gitu PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Cepetan udah kita klarifikasi aja sekarang Apaan sih ya? Kamu putusin aku karena kamu di*** dia sama *** Kita studio yuk? Apaan sih? Udah lah kamu ga usah Udah aku *** Kamu kerjasama sama ini Udah lu kalo mantanya Lu ngapain biar dia mau ngamak *** Eh tapi karena lu ya gue putus Karena lu gue putus Apa? Udah kalian berkerjasama kan? Kamu putusin aku Yuk kita pas yuk Bener kata temen-temen aku ya Selama ini kamu kayak gitu Dari kamu ngaku aja Kamu udah kegiat banget deh Udah jelas kamu tadi yang habis Ntar iya kan Kamu minta *** lagi sama dia Minta *** lagi sama tante Sama dia Berapa kali ngayu sama Yoyo Arvin mungkin kita bisa balikin dulu Kasar Tau nih Kamu liat kesana Saya itu *** Sembali seperti semua lebih tenang lebih nyaman Satu dua dan tiga Dah ngaku Ngaku lu sekarang Siapa? 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 Tadi ya? So tau banget Udah tadi mas Udah liat kan? Kamu kasih siapa yang nyuruh Beb bab 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 Udah 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 Tadi sebetulnya dalam kondisi dia jujur Tadi dia melakukan Lu tadi yang di depan ngapain? Udah pasti lah mas Udah lah Dia ngapain ngomong apa tadi? Diem lo diem Ini asuransi 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 nawarin asuransi Cek aja Jangan percaya Asuransi kaya gitu Emang dia pegawai asuransi Udah sih Udah sih Asuransi Asuransi Maksudnya jiwa gitu ya Olris 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 Oh iya 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 Oke Kita Kebetulan kita baru mendatangkan Mesin pendeteksi aura Energi yang baru kita datangkan dari Bagus Muni Ya Masukin alatnya Dites aja mas Tapi udah Alatnya udah bisa semua ya Ini demi pemirsa dirumah Kita beli alatnya langsung dari Khusus baru hari ini pertama kali Udah jujur aja udah jujur Kamu tuh jujur Kamu putusin aku demi Udah Udah gak usah percaya lagi sama dia gitu ya Ya gue cuma mau Mau liat lo aja Jujur apa engga Ya ini kita baru pertama kali coba nih Klarifikasi kenapa sih? Tapi akurasinya nampaknya sampai 90% Jadi cukup kuat gitu ya Jadi kalo bohong ketauan dong mas Ini pernah dipake *** ya kalo salah ya Oke 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 Siapa mungkin kita harus dudukin? Biar duk aja Ayo Ayo duduk Bob Udah Coba Apa? Kok lo takut sih? Kok takut? Katanya tadi asuransi Udah duk aja kali Oke Nah Tegang banget masnya Biasa aja Masa Masa Jadi alat ini Ya Bakal menunjukkan aura-aura Atau perasaan-perasaan seseorang Atau mood seseorang pada saat itu juga ya Ini dari warna Aura itu bisa menggambarkan sesuatu ya artinya? Iya bisa menggambarkan sesuatu Jadi kalo ini kan lebih Ke mendeteksi energi Jadi ketika Dia akan mengatakan berbohong Ketika saya melihat beberapa Energi yang tersirat dalam tubuh manusia Ketika biru itu akan Selalu benar Oh kalo biru itu artinya dia berkata jujur Karena dia dalam keadaan tenang Biasanya energi dalam tubuhnya Kalo misalnya berbohong dia merah Oh berbohong merah Biru itu jujur Ini on udah on ya? Gak usah tegang kali Santai aja Ini puterannya bener yang kanan gak? Ini udah ya bener on ya? Ya emang tak Ini nyala merah berarti bener gak salah ya? Udah merah tuh soalnya Oke Oke Takut lu ya Oke Lampunya di Indikator lampunya keluar di LED Oke 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 Kita coba alat Jerman ini Oke Sekarang jawab pertanyaan saya untuk Bobby Benar atau tidak? Kalau kamu minta Sama anda Jujur Jujur aja udah jujur Jujur Wow Kita lihat warnanya Gak biasa Oh biru Wow Gitu aja jujur Ini berarti biru berarti artinya dia jujur Gitu jujur Dia tenang Dia tenang Jujur ya masnya ya Luar biasa Takut ya masnya ya Ketauan boong Ketauan boong Astaga Oh emang lo pengen jujur ya Oke Oke Lihatin aja lu Lagian kita udah gak ada hubungan juga Apain Lu sama Caca Caca Gue udah gak ada urusan sama lu kan Gak ada urusan lu Gak ada urusan lu Gak ada urusan sama lu Udah mantan lu juga Dan Artinya lu mesti introspek sendiri Dia aja mengakui itu Dan dia lebih Mem***** Dibanding lu berarti lu ada sesuatu yang kurang dengan lu Gyalah Gak mungkin lah mas Dia aja yang mungkin Kurang lu Kurang lu Kurang lu Tanyaan berikutnya adalah Tiga Semua Sama juga mau balikan sama mantan Tata Apa benar semua barang-barang yang kamu dapatkan Itu Kamu kasihin ke Caca Iya Enggak Iya Semua kamu kasih ke Caca Barang-barang itu Kita lihat Warnanya apa Wow Air Lu masih bareng ke gue Artinya barang-barang yang dikasih ke lu Itu dari dia Berarti lu harusnya mekasih M*** Sini Ini barang-barangnya jadi M*** Astaga Kamu harus mekasih sama anda Enggak Terima kasih sama saya Saya Dari mana gue sih Eh matri Selama pacaran Selama pacaran sama Caca Lu suka meminta sesuatu gak sama Caca? Kayak atau apa gitu? Apa? Enggak. Apa? Enggak. Enggak pernah? Enggak pernah. Jual mahal dia, Mas. Oh, Caca jual mahal. Jual mahal. Oke, coba kita lihat. Apakah benar dia enggak pernah? Apa? Aduh, diem deh. Saat kamu dengar. Sakit banget gitu. Tengah ngaguan. Bawarin Caca Munafid. Saat kamu dengar. Itu kamu menikmati. Atau tidak? Oh, jadi pengen duitnya aja dan. Coba kita lihat. Auranya berkata apa? Mesti ini? Kamu berarti menikmati. Menikmati aja bohong. Kenapa lo pengen? Kok pengen? Buatlah ngomong sana kalian ya, guys. Alatnya mungkin udah kita sudahi. Oke, oke, oke. Ayo, ayo. Oke, bisa dicopot dulu. Dan, oke. Berikutnya. Mungkin alatnya bisa di ini dulu. Nah, silahkan berdiri. Saya penasaran justru dengan yang baju merah dan juga baru hijau. Baju hijau, karena dari tadi Rudy pertatiannya ke mereka ini. Kita nggak tahu nih. Kayaknya ada yang. Sih. Bisa langsung minta dua kursi nggak? Mas, sahabat saya kenapa ya? Dua kursi. Nggak tahu, karena tadi Rudy melihat. Kalian berdua tuh kayak ada sesuatu. Terutama yang baju hijau. Tadi nggak tahu kenapa Rudy ya? Saya sih. Ada apaan? Nggak ada. Nggak, mas. Mereka baik-baik aja. Eh, kawan-kawan gue nggak mungkin ada apa-apanya. Iya, gue percaya sama lu. Ayo duduk, yuk. Udah, udah. Oh, saya sih. Nggak apa-apa. Nggak apa, gue percaya sama lu berdua kok. Ayo, Ca, seluruh sahabat kamu duduk di sini, Ca. Nggak apa-apa, kan gue percaya sama lu berdua. Nggak apa-apa. Rudy penasaran kayaknya nih ya, Rudy. Hmm, sahabat. Kamu. Selama ini bersahabat dengan Ca Ca sudah berapa lama? Sudah lima tahunan. Lima tahunan. Kamu ini sahabat sejati? Iya lah. Support seperti apa aja yang udah kamu kasih? Iya, iya. Iya, selalu support. Pas Ca Ca lagi sedih. Lagi galau. Pasti selalu aku support kok. Soal pacarnya? Iya. Tapi kok saya lihat kamu jalan ini sama Bobby? Jalan, sejak apa. Oh, jalan. Jalan, jalan. Oke, kamu nggak ngaku. Ya enggak. Nah. Oke, langsung. Capa, Arby, kita relax aku? Sekarang kalian. Buat, kurang apa sih sama lu. Sekarang kalian. Sakit, ya. Oke, relax. Sakit. Yang kalian rasakan. Bersanapas tersebut membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih relax dari sebelumnya. Satu, lebih tenang dari sebelumnya. Oke, dua, lebih nyaman, lebih relax. Tiga, rasakan kembali setiap tarikan dan membosan nafas. Terus membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Oke, kembali saya itu satu sampai tiga. Setiap itu, nentang kenapa, kalian akan mengungkapkan sejelas sesuatu kejadian menjadi sejujurnya-jujurnya. Ataupun hal tersebut menjadi realita dalam pikiran kalian tanpa ada sesuatu pun yang kalian sekujikan. Satu, dua, dan tiga. Oke, mulai dari yang... Baju hijau lu, deh. Apakah kamu menganggap Caca itu adalah benar-benar sahabat kamu? Iya, sahabat saya. Oke. Kamu tadi cukup membantu Caca, berarti solidaritas kamu terhadap Caca, ya? Iya... Kok ragu-ragu? Sahabat jalan sama pacar gue. Sebenarnya sih... Saya senang Caca putus sama Bobby. Lah, maksudnya? Lo senang Caca putus sama Bobby? Kenapa? Sebenarnya saya suka sama Bobby, tapi dia malah milih Caca. Oh, jadi lo suka sama Bobby? Iya, mas. Jadi lo berusaha untuk mendapatkan merebut Bobby dari Caca? Iya. Iya. Iya, gimana ya, mas. Namanya juga sayang. Sayang. Lo Caca? Sahabat lo Caca? Sama ini? Udah, tenang aja. Tenang, nggak boleh. Nanti, nanti, nanti. Cusat prosesnya. Udah, dulu. Udah, udah, udah. Oke, iya, iya, iya. Ini minimal, ini jujur. Oke. Kalau yang baju merah, cerita sejujur-jujurnya, Apakah kamu mengetahui kalau sahabat kamu yang baju hijau juga suka dengan Bobby? Nggak tahu? Terus kamu setuju nggak Caca putus sama Bobby? Senang. Ah, senang? Kenapa? Kenapa? Coba kamu cerita-cerita. Sebenarnya, saya juga suka sama Bobby. Oh, Bobby! Terus, 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 terus. Terus? Baru kemarin saya jalan sama Bobby. Apa? Baru kemarin. Baru kemarin saya jalan sama Bobby. Oh, baru kemarin jalan sama Bobby. Kita juga udah jadian kok sama Bobby. Jadian sama Bobby? Oh! Pas pacaran sama aku, mas. Jadiannya pas pacaran sama aku apa putus? Oke, jadiannya pas udah putus apa? Apa masih pacaran? Masih pacaran. Apa? Masih pacaran. Gue nggak nyangka ya sama ini. Jadi, yang baju hijau suka sama pacar kamu, sama mantan kamu. Yang baju merah mah udah pacaran. Ini teman-teman kamu loh. Udah hati-hati sama aku. Teman-teman kamu? Kayak gini, mas. Kayak gini. Oke, Arby mungkin bisa di... Sahabat macam apa? Lu sama ini suka sama Cak. Nggak, nggak ada Cak-Cak ya. Udah. Yang satu pacaran. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Terus gue ngomongin gue keseliput apa. Terus gue ngomongin gue keseliput apa. Terus gue ngomongin gue keseliput apa. Terus sama Cak. Terus gue ngomongin gue sendiri. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke, oke, oke. Oke, begitu. Kita masih ada kapasitasnya lagi. Kita harus disingatkan pakaiannya. Gua, Cak. Dan... Jangan lupa. Jangan lupa. Kita akan balik lagi tetap di garis. Tangan. Kembali lagi kita di garis tangan. Dan sekarang saya akan ambil lagi satu nomor. Dan ini siapakah yang akan beruntung. Ya kan? Berdoa saja. Satu nomor akan saya ambil. Dan yang beruntung adalah saya sudah ambil nomor... ...dua-dua. Monita, wanita cantik berusia 27 tahun. Mencari sosok pria pekerja keras dan kaya raya. Bagaimanakah perjalanan pencarian cinta monita di garis tangan? Ya, 22 silahkan turun. Ini si, ya. Oke. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Iya, apa sih? Kecantikan deh. Ah, ya, kecantikan. Ih, gua memang cantik. Udah, udah, udah. Ih, gua memang cantik. Mangsi. Maikah. Ih, cantik dong. Oke, oke. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang. Jangan iri, jangan iri. Jangan iri, jangan iri. Oke. Iri ya? Iya, iya, iya. Bener gak ngiri gak? Katanya ngiri ya? Ya, eh, kamu malah yang kual, kesayang. Oke. Sudah, oke, oke. Cukup. Oke, tenang, tenang, netizen. Oke. Namanya siapa? Monita. Monita. Oke, Monita. Kriteria cowok idaman kamu apa nih? Yang jelas pekerja keras. Pekerja keras, terus? Yang dompetnya tebel. Dompetnya tebel, pasti pekerja keras harus di dompetnya tebel, ya? Iya dong, harus. Yang merasa pekerja keras, dompetnya tebel, suka sama Monita, silahkan berdiri. Sat, sat. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, silahkan turun. Oke. Namun dari lima orang ini, sayang sekali, nanti kamu harus hanya pilih dua orang saja. Iya kan? Oke, mau diapain nih, Monita? Saya cuma mau ngecek isi saldo-nya. Saldo ATM-nya? Iya, Pak. Oke, gini. Tapi kita kan nggak mungkin ke ATM, karena kita ke bank nggak mungkin ya. Pakai apa ya? Mbanking. Mbanking. Mobile banking kali. Oke, bawa-bawa Mbanking. Ada, mas. Kalau nggak punya, berarti lo nggak punya duit. Oke. Coba keluarin semua. Oke. Selamat, mas. 100.456.000. Wah. Utang bayar. Siapa yang? Oke, mana yang lain? Keluarin. Kenapa nggak punya banking? Saya nggak punya. Masa orang kaya nggak punya banking? Tapi saya simpan di rumah. Di rumah simpannya. Simpan di rumah. Tuyul kali lo? Beneran. Oke, lo? Handphone tinggalan, mas. Helo, bodoh. Lo ngomong lo ya. Mas Ujung ini kan ngeceknya rekening ya? Iya. Tapi rekeningnya saya banyak nih. Ya, salah satu aja. Salah satu yang ini doang, yang tinggi. Bener nggak tuh? Ya, seratus tiga puluh rebu. Haaah. Rekening lo cuma di doang, seratus tiga puluh ribu lo. Ya, kan, pengingin nih doang. Kalah lo ngambil biku malas hari. Oke, lo. Saldo. 20.517.000. Oh. Oke, jadi yang mana nih? Mau yang dilanjutkan nih? Yang nilainya besar aja ya. Hah? Yang nilainya besar. Punya saya dicek. Eh. Dicek punya maksudnya dong. Gini deh. Oke. Ada yang mau ngecek punya saya? Iya. Hah? Serius? Iya. Ngecek punya saya besar loh. Nggak apa. Saldo. Saldo. Saldo nya besar loh, banyak loh. Hah? Oke. 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 Mana yang mana? Dua orang yang mau pilih? Iya, yang nilainya besar aja. Jadi, ini? Iya. Mana aja ini? Ini sama... Ujung sana? Oke, yang lain mundur. Silahkan. Iya. Benny, pria berusia 30 tahun. Menurut pengakuannya, dirinya suka menabung dan merencanakan masa depan. Apakah Benny seorang pria yang baik hati dan jujur? Tetap di garis tangan. Dodi, seorang pria berusia 30 tahun. Mengaku memiliki banyak uang dan bangga dengan pekerjaannya. Apakah Dodi akan mendapatkan jodohnya di garis tangan? Oke, silahkan kamu balik lagi disitu. Oke. Kalau gitu, kita akan langsung sundang saja. Inilah dia, inilah dia Arby dan Rudy. Ya, Arby dan Rudy. Di sini ada... Nama kamu cuman tadi? Monita. Monita, ya. Monita. Dia mencari orang yang dompennya tergol dan pekerja keras. Oke. Dan mungkin kita penasaran nih. Dia menunjukkan tadi saldonya 100.000.000. MPG-nya 100 juta. Oke. Mungkin kita coba bisa... Relaksasi. Bisa kursi. Kursi, 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 kursi. Apaan sih ini? Eh, gue nonton! Gara-gara lu gue jari kayak gini. Siapa sih? Mumi apa sih? Lu kenal gue ya? Saya gak kenal kamu. Siapa ini? Eh, putih, kursi. Mas, gara-gara dia gue kayak gini nih. Saya gak kenal, saya gak kenal. Gue putih sama lu. Lu kayak gini, putih. Lu yang nyuruh perawatan di tempat lu. Maksudnya? Gue disuruh perawatan di tempat lu. Itu bengkak hidung lu, benar. Iya, mas. Aku bengkak semuanya nih, gara-gara dia. Bilangnya cuma sembuhin lu. Taunya sembuh lah, belum sembuh juga. Gue gak tau, put. Lu kayak gini. Maksudnya gimana sih? Lu gak? Pelan-pelan, nama lu siapa? Nama lu siapa? Nama saya Putih. Putih. Terus lu ngapain? Bisa begini tuh kenapa? Kecelakaan apa gimana? Gara-gara dia. Suruh perawatan di tempat dia. Katain jadi tempat dia tuh bagus. Perawatan apa operasi plastik kali lu? Operasi plastik. Gara-gara gue? Iya, gara-gara lu. Gue gak mana tau. Mungkin gak cocok kali buat lu. Bilang gak cocok gimana. Kata lu cuma seminggu sakitnya. Taunya udah sebulan, masih belum sembuh juga. Terus? Sakit banget, mas. Aku udah rugi banyak gara-gara dia. Tapi emang benar kamu yang nyuruh dia operasi plastik di tempat kamu? Itu hanya perawatan aja, mas. Terus? Iya, operasi plastik. Iya, terus saya gak tau kalau dia bisa kayak begini. Iya, terus sebelumnya gak kayak gini, mas. Dia tuh jelek banget. Ih, gak doang. Saya dari lahir emang udah cantik. Oh, dulunya dia gak kayak liru. Aku ada buktinya, aku ada buktinya. Kamu jangan ngaco, ya. Oh, dia dulunya juga operasi plastik? Iya. Enggak, bohong, mas. Bohong. Ih, bayinya saya aja masih cantik banget, mas. Aku punya buktinya nih. Buktinya? Ih, bukti apa? Mau ngapain nih? Ada bukti apa nih? Nih, mas. Dia tuh c*****. Ih, bohong, bohong. Itu bukan punya saya. Oke, oke. Nih, bilang nih. Fotonya dia waktu dulu nih. Wah, waduh. Kamu harus ganti rugi ya? Kok saya ganti rugi? Terus dokternya emang siapa? Saya. Dokternya saya. Bukan kan? Yang ada lu, nanti. Oh, berarti dia gak cocok. Berarti dia gak cocok. Mana sih? Ini dulu kamu, dulu ini. Hah? Iya, aku punya dia. Garot batu. Bukan, itu bukan saya. Enak aja. Enggak, mas. Bohong. Aku ganti rugi ya. Gara-gara lu. Kok ganti rugi? Ini gak bisa begitu dong. Kan kamu sendiri yang mau. Bukan saya. Gara-gara lu. Oke, ini kamu dulu nih. Kan itu bukan saya tuh. Iya, iya, mas. Itu dia, mas. Ih, bohong. Dia bohong, mas. Ya, gak apa-apa. Berarti operasi plastiknya berhasil. Ih, tapi enggak. Itu bukan saya. Saya cantik. Iya, rata-rata. Pokoknya kamu ganti rugi. Ya, gak terima kayak gini. Oke, oke. Oke. Sekarang ganti rugi, ruginya dimana? Ruginya. Aku udah keluarin banyak uang, mas. Buat itu, buat perawatan kayak gini. Taunya gue malah kayak gini. Kamu lagi pula ngapain tuh operasi-operasi plastik? Iya, kan? Kan dia ***. Sebelumnya ***. Sekarang jadi cantik. Aku jadi terus. Kamu gak bersyukur? Hah? Bersyukur, ma. Bersyukur, ma. Apa yang harusnya? Bersyukur, lah. Busuk, pak. Kerja apa kamu? Aku nge-MC, mas. Nge-MC? Iya. Terus operasi plastik, jadi kamu gak bisa nge-MC karena operasi plastik gagal? Iya. Iya. Iya, gue gak mau tau. Aku nge-cirugi apa? Iya, bukan saya dokternya. Gimana? Bukan tinggi rugi sama saya. Ya udah, gini aja. Rudy. Iya, apaan sih kakak banget? Lu yang banyak. Oke. Ini *** banget, bukan gue. Lu sendiri yang mau mati, kan? Oke, kita minta mesin-mesin yang ***. Mesin aura? Mendeteksi aura? Oke. Iya, dia tuh *** banget aslinya. Oke. Oke. Silahkan, duduk sini anaknya siapa ya? Lu ***. Yang obatnya lu bukan gue. Gue cuma nyaranin lu ke dokter. Mau tau pokoknya. Iya, gak mau tau. Gue juga gak mau tau. Oke. Oke. Mbak Putih tenang dulu ya. Amaraya tenang dulu. Wanita silahkan duduk di kursi aura. Putih sini, Putih. Oke. Mungkin langsung bisa dipasang aja. Oke. Mas, ini kok ada getar-getar begini sih? Oh, ada getar. Udah mulai kerasa? Iya. Udah mulai kerasa ada getaran-getaran ya? Oke. Berarti udah mulai berasa nih. Udah mulai nih, udah mulai nyala nih. Getarannya udah mulai berasa. Oke. Pertanyaannya adalah. Benar atau tidak? Kalau kamu sekarang ini adalah hasil dari operasi plastik? Benar, Mas. Benar? Iya. Kita lihat. Biru, 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 biru. Gimana, Arbi? Oke, Bidu menentangkan dia dalam keadaan relax. Menjawab pertanyaan. Jadi... Oh, biru tuh ya, relax ya. Jujur ya. Oke. Bagian mana aja yang dioperasi? Hanya gigi aja. Gigi? Gigi doang? Iya, rahang. Yakin cuma gigi doang? Kita lihat. Auranya. Merah? Oh, oh. Lu jangan bongong. Berarti ada bagian lain yang gak kamu ungkap nih. Coba Rudy, Rudy. Boleh lihat tangan kamu? Kamu bilang tadi gigi doang. Pipi, rahang, gigi, dan bagian sini. Berah belakang. Dada juga, Mas. Hah? Dada juga. Dada. Ada masalah apa lagi yang harus dilihat dari kandidat ini? Gini. Tadi saya memegang tangannya. Saya membaca bahwa dia sangat menginginkan dapat pasangan yang tajir. Karena itu untuk menunjang hobi dia operasi plastik. Karena saat ini dia sudah ketagihan operasi plastik. Oh, iya, iya. Jadi hobinya memang operasi plastik ya? Iya. Tapi gak punya uang. Betul. Jadi nyari cowok yang kaya buat bayarin operasi plastik. Betul. Gimana tuh lo kok tiba-tiba berubah ekspresi di sini? Mas, saya baru tahu ternyata cantik-cantik oplas ya. Iyalah duit lo cuma 100 juta. Mendingan buat. Nanti abis buat operasi plastik dia. Kalau kamu? Enggak, Mas. Mukanya boongan. Semuanya boongan. Semuanya boongan. Casingnya doang bagus. Enggak, Shay. Enggak. Oke. Enggak, gak tertarik ya? Enggak. Oke. Menurut Rudy, cowok yang kedua itu tiba-tiba dia gak suka karena gak suka mukanya boongan. Menurut kamu gimana nih? Sebenarnya ya? Kamu mau mundur, bukannya tadi katanya kamu punya uang? Boleh tangannya? Ya, udah susah nih. Tauan dah. Tadi dia ada sebut nominal uangnya? 20 juta. 20 juta. Ya, memang itu uang dia. Oh, bener. Tapi hutangnya jauh lebih banyak dari itu. Nah, lo. Dan saat ini dia kebingungan gimana caranya bayar hutang-hutang itu. Dia, sebelahnya saya tahu nih. Tadi ada 100 juta nih, tadi dia. 100 juta ya? Iya. Nah, lo diam-diam-diam. Diam, lo. Diam, lo. Diam, lo. Eh, eh. Eh, diam aja, Mas. Balik, 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 balik. Balik, oke. Gimana, Rudy? Ehm... Waktu dia bilang 100 juta, baru saya dekatin. Tapi dia saya merasa aura gak enak di dirinya. Kayak ada sesuatu yang disembunyikan. 100 juta yakin? Itu uang kamu? Saya mau jujur, Mas. Takut langsung mau jujur. Kawannya sih... Oke, oke, oke. Uang titipan nih. Oke, oke, oke. Kita penasaran sama Rudy. 100 juta uang kamu apa enggak? Oke, kita balik ke sana dulu deh. Oke. 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 Yang penting duit banyak, Mang. Kita balik ke Monita. Oke. Oke. Kita kembali ke sini, Rudy. Monita ini. Oke. Apalagi yang Rudy lihat dari Monita ini. Ehm... Kenapa dia pengen operasi plastik terus? Jadi gini, begitu dia operasi yang pertama, operasi kerahang nih sepertinya yang pertama. Dia merasa dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke. Kemudian dia belum puas dengan hasil pertama. Dia ingin berubah yang lain lagi, yang lain lagi. Dan sekarang dia punya rencana ngurangin lemak. Kemudian dia mungkin akan mengubah dadanya jadi lebih berisi. Kemudian ***-nya, seperti itu. Oke. Karena biasa orang yang sudah operasi plastik sekali, dia akan ketagihan. Ketagihan. Nah, tapi saya bingung, ini berhasil ya? Itu kenapa nggak berhasil ya? Memang untuk operasi plastik, biasanya dokter akan mengecek kondisi kesehatan. Dan misalnya sensitivitas tubuh seseorang terhadap obat-obatan, kadar darah, dan sebagainya. Jadi ada beberapa orang yang juga begitu dioperasi, malah hasilnya jadi lebih buruk. Iya, iya, iya. Oke. Oke, ini mungkin sudah selesai dulu nih, aura. Takut alatnya panas. Oke, mbak ada komentar apa tentang hal ini? Pokoknya aku minta ganti rugi, mas. Lu mau ganti rugi apaan? Eh, lu harus tanggung jawab loh. Kok gue yang tanggung jawab? Iya lah, gara-gara lu kayak gini. Ya nggak bisa begitu dong, kan lu sendiri yang mau ke dokter. Nggak mau, tahu. Mungkin cuma nyaranin lu doang. Oke, yaudah sekarang kita relaksasi aja ya. Silahkan mungkin duduk. Oke, Arby silahkan nih. Oke. Kamu boleh fokus ke depan sana. Oke. Fokus, lihat titik merahnya. Oke. Ketika saya itu satu sampai tiga, entah kenapa ketika kamu melihat titik merah tersebut, buat mata kamu lebih tenang, lebih nyaman. Bahkan mata tersebut menjadi lebih lelah dari sebelumnya. Satu, menjadi lebih lelah dari sebelumnya. Dua, lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dan tiga, lebih tenang, lebih nyaman. Dan setiap tarikan dan empusan nafas kamu, membuat kamu merasakan sensasi yang sangat luar biasa. Lalu di tengang, lebih nyaman dan lebih rileks. Dan seperti itu. Oke, saya itu kembali satu sampai tiga. Setiap hitungan tersebut, tangan apa kamu akan merasakan sesuatu yang ada dalam hati kamu. Kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu. Dan tanpa ada sesuatu pun yang kamu sebut. Satu, dua, dan tiga. Oke, kamu sebetulnya mau di, apa namanya ini, operasi plastik tuh mau ngapain? Aku pengen cantik, mas. Hah? Dia janjiin aku seperti Angelina Jolie. Oho. Terus, emang kenapa pengen jadi kayak Angelina Jolie? Dia cantik banget, mas. Seksi, bibirnya belah, hidungnya manjung. Iya. Oke, emang kamu pengen operasi plastik tuh kenapa? Terinspirasi dari ***. Oh. Terus? Aku juga pengen kayak ***, mas. Pengen ***. Iya. Bibirnya seksi. Bibirnya seksi? Iya. Oke. Terus emang kamu udah di operasi pengen jadi apa? Saya pengen jadi model dan penyanyi. Oh. Pengen jadi model dan penyanyi. Oke, coba. Kamu bisa nyanyi tapi? Bisa. Coba nyanyi, nyanyi, nyanyi. Coba nyanyi, nyanyi, nyanyi. Sungguh terpaksa. Aku menyanyi. Terpaksa banget sih emang. Terpaksa banget sih emang. Terus? Lanjutannya gimana? Udah, mas. Oh, judulnya sungguh terpaksa aku menyanyi ya. Iya, iya, iya. Tapi sekarang kamu ngeliat kamu gagal gitu? Iya, mas. Kayak mumi. Kayak mumi. Emang kalau mumi tuh gimana kalau mumi? Mumi tuh kayak mau nyekek orang loncat-loncat. Gimana, gimana, gimana? Gimana, gimana, gimana? Gimana, 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 gimana? Oke, gitu. Kalau kamu jadi mumi, kamu mau nyekek siapa emang? Mau nyekek. Aku takut. Gakau. Seperti. Udah, 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 udah. Oke. Yaudah, balik, balik, balik. Ya. Gelih, gue. Ya, ya. Oke, mungkin disadarin, disadarin. Oke. Saya kembalikan seperti semula pada hitung ketiga. Buat kamu lebih percaya diri lebih semula. Tadi seperti itu. Satu, dua, dan... Oke. Eh, sini. Ya, Dian. Eh, monita. Diam, lo. Tuh, gara-gara kamu kayak begitu orang. Iya, dia sendiri yang mau, Mas. Mas saya. Tapi lo yang maksa-maksa. Oke. Oke. Pada saat saya jentikan jari di depan muka kamu, entah kenapa kamu akan masuk ke dalam kondisi relaksasi yang sangat nyaman sekalian, sangat relax dan apapun yang terjadi. Kuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika masuk ke dalam kondisi relaksasi. Satu, dua, dan tiga masuk. Buka matanya tetap. Tentangkan posisi badannya. Oke. Sekarang saya tunggu balik satu sampai tiga. Oke. Semakin nyaman, lebih tenang, lebih nyaman, lebih relaks dari sebelumnya. Satu, apapun yang kamu rasakan dalam hati kamu, kamu akan menjawab sejujur-jujurnya. Setiap pertanyaan, siapapun yang mengajukan pertanyaan, itu menjadi relita dalam pikiran kamu. Satu, dua, dan... Oke. Apa benar tadi di rekening itu ada duit 100 juta? Iya, benar. Benar? Oke, benar. Pertanyaan dari duit kamu bukan? Itu sebenarnya bukan duit saya. Oke. Itu adalah duit perusahaan. Oh, duit perusahaan? Itu yang mana akan menjadi bonus untuk para karyawan. Dan saya juga sebenarnya karyawan. Jadi duit tersebut itu saya bagi buat karyawan lain. Jadi kamu dititipin doang sama perusahaan buat bonus-bonus karyawan yang lain? Iya, benar. Jadi bukan duit kamu? Bukan duit saya. Tapi kamu bangga? Iya. Iya, benar. Bangga? Saya bangga. Bangga kenapa? Duit 100 juta, hasil kerja keras dong, Mas. Bangga dong, pastinya. Gak mungkin saya gak bangga. Kenapa kamu mengaku-ngakui itu isi ATM kamu? Karena banyak, Mas. Nominalnya gimana lagi? Oh, jadi kalau nanti gue cek saldonya di Youtube gue, isinya banyak dia. Iya. Sebetulnya uang kamu sekarang berapa? Uang kamu sendiri yang di... Uang kamu aslinya di saldo? Aslinya itu 727 ribu. 727 ribu? Iya. Oke, itu sisanya ya? Iya, benar. Sampai akhir bulan ini ya? Iya. Dan itu... Dan itu duitnya juga buat bonus karyawan lain. Karena saya lebih menghargai karyawan. Karena bonus. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Oke. Oke, silakan deh. Oke. Sampai tiga, semuanya. Semuanya nggak ada semuanya. Semuanya lebih masih ada. Semuanya sangat cantik juga ada. Lu jangan ngaku-ngaku kaya ya. Daripada lu, Oplas tuang! Eh, oplas! Tadik-tadik Oplas! Bro, kalau kayak belanya, aduh udah dah. Bundur ya, bro. Oplas begini lu mau cerita. Eh, tapi gue udah jalan ya. Depannya lu, miskin. Jangan, sorry to say, man. Oh, diam lo! Jangan lo! Eh, keluarga lo, harga dir lo bisa gue bayarin! Eh, apa lo? Eh, apa lo? Eh, apaan lo? Eh, apaan lo? Alah, duit bagi lo, eh? Tidak, tidak, tidak. Eh, dua ribu dong banggain. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak! Eh, tidak! Tidak, tidak! Tidak, tidak! Tidak, tidak! Tidak, tidak! Tidak, tidak! 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 Tidak, tidak! 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 bro udahlah untuk estik untuk pembahas ala jiwa miskinlah teriak semua sini 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 eh uwek saja tidak pambu pilih uwek 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 oke 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 cikri koye cikri koye sekarang gimana kamu melihat cowok ini kayaknya enggak deh mas soalnya saya tetap saya mau cari yang kaya yang tajam yang kedua yang kedua 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 nah eh buka lo palsu dah gue cabut aja eh lu datang oke tadi Rudy bilang sama dia bahwa ini emang duit dia coba Arby mungkin bisa kita oke 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 tekan terus tekan terus oke 1 2 dan 3 masukkan dalam kondisi relaksasi apapun yang kamu rasakan sekarang membuat kamu berada dalam kondisi yang sangat nyaman sangat rileks apapun yang kamu rasakan setiap tarikan dan embusan nafas kamu membuat kamu lebih tenang lebih nyaman dan lebih rileks tersebutnya oke ketika saya 1 sampai 3 oke kamu akan menjawab setiap pertanyaan siapapun yang bertanya akan menjawab sejujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan yaitu menyerah elita dalam pikiran kamu sampai saya kembalikan seperti semua 1 2 2 oke duit 20 juta itu duit kamu iya mas itu duit saya hasil kerja apa itu emang bener duit saya 20 juta itu mas terus tapi sebenarnya sebenarnya apa saya punya utang lebih banyak dari duit itu maksudnya kamu pinjem duit apa gimana iya pinjem duit dari bank gimana coba iya iya punya uang 20 juta dari pinjem uang itu dia gunakan untuk foya-foya iya jadi uang itu dia untuk senang-senang untuk menjalan sama perempuan tapi sekarang dia bingung justru karena hutangnya itu lebih banyak lebih besar dari duitnya sekarang dari duitnya tapi dia lebih mementingkan senang-senang sih yang saya lihat oke oke bisa lebih dalam lagi oke 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 relax lebih tenang lebih nyaman sekarang ketika kamu menarik nafas kamu akan melipatkan kekuatan nyaman tersebut oke kekuatan relax tersebut saya tarikan nafas kembali oke ketika kamu umbuskan nafas oke apapun yang kamu rasakan itu melipatkan kekuatan nyaman dan kekuatan relax tersebut satu dua lebih tenang lebih nyaman dan tiga lebih tenang oke 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 ceritakan keadaan kamu yang sebenarnya sekarang sebenarnya saya sedang dijar-kejar sama Diktor Lepter mas oh ya iya mas saya juga jadi gak tenang seperti ini mas saya pinjam uang saya akan mutar balik uang itu dengan usaha tapi nanti akan saya bayar tapi kalau dijar-jar seperti ini sama Diktor Lepter saya gak tenang mas sebenarnya Diktor Lepter itu sudah nungguin saya dari tadi sini mas ada di sini? iya mas nungguin kamu dari tadi? iya di mana? di depan di luar saya gak tenang mas gak tenang? iya oke kita temuinmu gak? ada saya ya kok iya gak apa-apa mas oke iya 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 selesainya nya berapa, gua udah nunggu lama iya aku tau selesainya pak selesainya iya selesainya berapa gua udah nunggu lama disini ini orangnya pak udah pak, dia udah sabar pak, kasih waktu saya dulu nanti saya bayar, nanti saya alurasi eh, lu janji jam berapa? lu janji jam berapa? gua udah nunggu disini gua udah nunggu disini berapa jam selesainya, akan saya bayar saya janji, bapak nunggu di jam berapa? eh, gua disuruh tunggu disini ya udah 2 jam lebih gua tunggu sabar mas, nanti eh, waktu gua udah ditunggu disini, penting gua nih beli kasih saya waktu mas tapi kapan? nanti bakal saya ngunasin ngunasin-ngunasin bro, nunggu yang terus sabar dulu sabar, sabar doang lu bapak tenang dulu, bapak duduk dulu bentar pak oke, mungkin bapak duduk dulu abis-abis mungkin kita bisa tenangkan bapak ini oke, bapak lebih tenang tenang dulu tenang pak, tenang pak oke, oke oke, gak apa oke tenang dulu oke bapak boleh atur nafasnya gak apa-apa biarin aja nanti emosinya ketika bapak udah tenangin emosi tadi oke, atur nafasnya kayak lebih tenang, lebih nyaman oke, biarin seperti ini oke, apapun yang bapak rasakan sekarang atur nafasnya lebih bisa menahan emosi tersebut lebih tenang, lebih nyaman apapun yang bapak rasakan oke sekarang satu sambai tiga setiap pindungan tersebut membuat bapak lebih tenang lebih nyaman masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dan sebulnya satu lebih tenang, lebih nyaman 2 dan tiga lebih menyaman apapun yang bapak rasakan sekarang bapak akan mengungkapkan setiap sesuatu yang tersimpan dalam hati tidak ada sesuatu pun yang bapak sepujikan itu membuat bapak juga ketika bercerita lebih tenang, lebih nyaman dan sebulnya satu dan tahan emosi intimate dan tiga, sangat nyaman dan tahan emosi 01 Oke Pak, mau tanya Pak. Bapak emang nungguin dia kesini buat lagi hutang ya? Iya. Dari jam berapa? Dari jam berapa? Dari tadi? Seharian? Dari 2 jam setengah malam. Oke. Bapak sampai nungguin dia emang dikejar deadline? Dikejar target apa gimana Pak? Ya kalau dibilang target, target. Deadline juga. Karena hutangnya udah lama banget jatuh temponya. Iya. Kita ini kan disuruh perusahaan. Bagi orang-orang yang berhutang, beratnya udah jatuh temponya. Wajib dong kita tegur dia. Tapi kok Bapak kasar banget tadi kenapa Pak? Emosi lah. Gimana nggak emosi orang lihat pembuatan. Pak, sebentar Pak. Tunggu saya ikut acara ini dulu. Emang kalau Bapak udah berhasil menagih hutangnya, Bapak dapat bagian dibayar? Ya semakin kita ada hasil menagih itu ada kompensasi dan royalti dari sana. Dapat komisi lah. Itu namanya kehidupan lagi. Ya kan? Kita perlu juga lah. Kenapa Bapak emang perlu apa? Ada kejadian apa yang Bapak alami? Ya namanya kehidupan ya kan? Butuh ini, butuh itu. Banyak lah. Apalagi saat ini nih. Kita... Kenapa Pak? Kenapa kok Bapak nangis? Saya butuh biaya. Saya butuh biaya. Untuk anak saya sakit. Anak Bapak sakit? Iya. Terus? Sakit apa Pak? Sakit apa? Saat ini dia dirawat di rumah sakit. Jadi Bapak juga emang kerja, nyari uang, buat lagi hutang. Karena kalau misalnya Bapak gak berhasil lagi hutangnya, uang Bapak juga gak keluar Pak ya? Iya. Seperti itu lah. Karena Bapak based on komisi Pak ya? Iya. Oke, oke. Oke. Yang harus dilihat keadaan anaknya sepertinya apa Pak? Keadaan anaknya saat ini sedang di ICU. Iya. Dan butuh biaya yang sangat besar. Iya. Makanya Bapak ini begitu datang saya bisa ngerasain emosi yang medak-medak dari dalam dirinya. Iya dia juga lagi high tense juga ya. Betul. Yang saya khawatir kalau Bapaknya ini penerus seperti ini, ada orang gak bayar hutang sama beliau, beliau juga bisa kena darah tinggi. Oh. Iya, iya. Pak maaf ya. Gitu ya Wen. Maafkan saya. Saya gak tahu keadaan Bapak seperti ini sekarang. Saya janji nanti saya akan lunasin hari ini. Saya akan bayar Pak. Pak susah pada dulu ya Pak ya. Oke, oke. Mungkin bisa dikembalikan dulu. Saya gak tahu Bapak keadaannya seperti ini. Bapak tenang dulu. Oke, saya terserah sampai tiga. Semuanya kembali sepat sembilan. Bapak lebih kembali sepat sembilan. Bapak kembali sepat sembilan satu, dua, 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 tiga. Gak apa-apaan ini. Eh, lu harus bayar sekarang juga. Lu gak yang nunggu ini namanya. Gak apa-apaan ini? Gak apa-apaan ini? Eh, lu harus bayar sekarang juga. Gak apa-apaan ini? Gak apa-apaan ini? Gak apa-apaan ini? Ya, jadi pergi kabur semua dong? Ya, iya. Pokoknya Kak Boros tanggung jawab ganti muka ku yang dulu. Eh, gue tegas sih sama lu ya. Itu lu mau sendiri bukan gua. Tapi lu yang kasih bukti bahwa lu bagus. Ya itu karena cocok sama gua. Kalau lu emang gak cocok itu gimana. Masa gue mau ganti muka lu? 20 juta lu ganti sama gue. Eh, sorry, sorry. Lu yang mau kak. oke cewek-cewek ada mau operasi plastik yang cepatnya oke 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 kamu sebelum operasi plastik muka kamu kayak apa dulu? lebih cantik dari dia mas ihh gak bisa gitu eh lu sirik ya sama gue ya pengen gue jelek kan? ngapain gua sirik sama lu jelas-jelas gua udah gak berhasil begini gua cantik gua udah bikin nukah gue pria nukah ada bukti apa? oke kamu ada bukti gak muka kamu sebelum operasi plastik? ada mas mana coba liat? tapi kalau lo nggak pengen operasi-operasi kan Tine lo bersyukuri apa yang terini ya oke coba cari ini mas oh ini oh ini ada muka dia nih di profil picture-nya kamu cantik loh kamu rusak muka orang tau gak gimana sih saya kan cuma ngasih tanar lu ini sama gue ih lu yang mau gimana gak ngasih... ini salah lu juga intinya adalah bersyukur aja atas apa yang di karyuliakan Tuhan untuk kita dia nawarin lo... dia pengen duit segala macem iya kan lo udah cantik pengen operasi bersyukur aja sekarang kan ngisah akhirnya kan yaudah Gini 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 udah di belakang deh. Selesai di belakang. Eh urusan kita belum selesai ya? Iya di belakang di belakang di belakang. Aduh di sana di belakang. Aduh karri Rudy kadang-kadang memang banyak orang yang tidak bersyukur akan hidupnya ya. Ya saya aja begini-begini aja bersyukur gitu loh. Karena saya ngerasa ya muka saya yang terlalu ganteng ini mau diapain lagi kan? Iya kan. Biarin orang bilang saya jelek yang paling duit saya banyak. Yang terbaik bukanlah yang datang dengan segala kelebihannya. Melainkan yang tidak pergi dengan kekurangannya.